Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Indonesia Siang. Pemirsa walau asa pekat menyelimuti, aktivitas belajar dan mengajar di SMP 12 Kabupaten Merangin Jambi tetap digelar. Akibatnya seorang siswa nyaris pingsan akibat terlalu lama menghirup asa pekat yang ditimbulkan oleh pembakaran lahan. Kabut asa pekat yang menyelimuti Kabupaten Merangin Jambi ternyata tidak mengurungkan dinas pendidikan setempat untuk meliburkan sekolah. Akibatnya saat upacara berlangsung, seorang siswa SMP 12 Merangin nyaris pingsan karena tidak bisa bernafas. Akibat kejadian ini upacara yang sebelumnya berlangsung hikmat, berakhir gaduh. Siswa itu langsung dilarikan ke ruang kesehatan sekolah. Diduga siswa itu memiliki riwayat penyakit asma sehingga ia mengalami kesulitan bernafas di tengah kabut asap. Selain di luar, kabut asap juga sudah masuk ke ruang kelas. Para guru dan siswa mengeluh, ruangan menjadi gelap serta banyak siswa yang menderita batuk-batuk. Ironisnya, hingga kini dinas pendidikan setempat belum memerintahkan untuk meliburkan sekolah.